Pemirsa jalur fungsional tol Solo, Jogja masih dipadati kendaraan arus balik. Data dari pihak tol mencatat lebih dari 4.000 kendaraan belitas. Antrian panjang kendaraan mulai terjadi di pintu keluar jalur fungsional tol Solo, Jogja sejak Rabu siang. Ribuan kendaraan pemudik memadati jalur tol yang belum diresmikan ini untuk kembali ke daerah asal. Sebagian besar kendaraan pemudik berplat nomor kendaraan wilayah di Jabodetabek. Jalur tol yang telah dioperasikan sepanjang 6 km ini mekentang dari Eksito, Colomadu, Karanganyar hingga wilayah Sawit, Koyolali. Tugas lalu lintas melakukan rekayasa lalu lintas di lokasi pertemuan arus jalur arteri Solo-Semarang dan jalur fungsional tol untuk menghindari penumpukan kendaraan arus balik. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas masih akan terjadi hingga hari Minggu 30 April datang.